Hujan yang terus mengguyur wilayah Ibu Kota Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Grogol, kita terhubung dengan reporter Erik Himawan. Ya, sama siang Erik, seperti apa kondisi banjir di wilayah Grogol siang hari ini? Ya, Dias dan Pemirsa, memang berdasarkan 4 tahun kami sejak pukul 7 pagi tadi di kawasan Grogol, tepatnya di jalan Esparman ini, kondisi air memang sudah menggenangi jalan utama. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 150 cm ataupun sekitar 1,5 meter. Banjir terparah ataupun genangan terparah itu tepat berada di Universitas Taruman Negara. Bahkan ketinggian itu mencapai 1,5 meter ataupun setinggi dada orang dewasa. Tadi juga berdasarkan 4 tahun kami di depan Taruman Negara, keadaan memang cukup macet total. Memang pihak kepolisian sudah menutup total di sekitaran jalan Esparman ataupun tepat di depan Universitas Taruman Negara. Bahkan tadi ada sebuah bus jurusan Grogol Depok yang sempat menerobos genangan air namun mesinnya mati. Dan ada juga sebuah taksi yang ter, maksud kami ada sebuah taksi yang mogok tepat di genangan banjir. Ya sementara itu pemerintah bahwa tadi pukul 11 ada kunjungan dari Wakapolri Bahrudin Haiti yang mengunjungi kawasan Grogol ini. Dan memang rencananya Bahrudin juga akan mengunjungi kawasan Kelapa Gading. Dan menghimbau untuk warga yang kawasannya ataupun huniannya tergenang banjir juga untuk mengungsi di posko-posko ataupun hunian yang sudah disediakan oleh petugas. Bias. Ya, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi, Erik? Ya, Yes. Dan Pemirsa memang kondisi arus lalu lintas di daerah Jalan Esparman ini memang sudah ditutup total. Pihak kepolisian ataupun Polda Metro Jaya sudah menurunkan beberapa petugasnya untuk mengalihkan jalur yang dari Esparman ini menuju arah peluit. Ya, memang tadi juga memang ketinggian itu disini sudah mencapai 30 cm. Memang tidak dapat lagi dilalui oleh kendaraan pribadi ataupun kendaraan roda 2. Namun disini ada pihak masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang menawarkan jasa di sekitaran jalur Grogol ini untuk naik sebuah grobak untuk melewati jalur ataupun banjir di sekitaran Grogol ini. Ya, baik. Terima kasih informasi dari Anda, Pemirsa. Kalau Anda melintasi Jakarta Barat mungkin Anda harus memperhatikan pengalian arus di sejumlah titik. Selamat bertugas kembali, Erik Pemirsa. Reporter Erik Kimawan dan Juru Kamera Ganda Monte melaporkan langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat.